Halo teman-teman, hari ini aku mau masak ayam goreng rumahan ya biasanya aku sering masak ayam gorengnya kayak gini disini yang aku gunakan, aku gunakan tepung sajiku ya, merk sasa soal biasanya bebas mau yang pedas atau yang original kemudian aku juga gunakan 7 buah atau 7 siung bawang putih kemudian 3 buah jeruk ya nah untuk bawang putihnya sesuaikan dengan selera masing-masing kalau teman-teman suka banyak bawangnya silahkan ditambahkan aja disini aku sengaja gak gunakan bawang merah ya karena kalau untuk goreng ayam aku lebih seneng gunakan yang bawang putih kemudian untuk ayamnya ini aku gunakan yang bagian punggungnya ya yang ada tulang-tulangnya karena biar lebih kriuk-kriuk aja sih biar ada yang kayak digigit gitu ya nah ini nanti untuk bawang putihnya aku haluskan dan benar-benar harus halus ya biar dia lebih meresap ke dalam ayamnya nanti kalau udah halus kita masukin atau kita lemuri ke ayamnya bersamaan dengan tepung dan juga jeruknya setelah jelumuri biarkan 30 menit atau 1 jam baru teman-teman goreng terlebih dahulu oke langsung aja oke teman-teman ini bumbunya udah aku haluskan kemudian udah aku taburin tepung juga nah selanjutnya aku mau tambahkan perasan jeruk atau kalau misalnya gak punya jeruk lemon juga gak apa-apa nah disini aku memang gak tambahin bumbu apa-apa ya teman-teman karena tepung sajiku itu udah ada rasanya ya cuman kalau misalnya teman-teman merasa kurang silahkan ditambahkan dengan bumbu yang lainnya misalnya kayak ketumbar, kebiri, ataupun jahe nah disini aku memang gak gunakan semua itu ya oh iya tadi untuk tepung sajikunya itu aku sajikan sebanyak 10 sendok makan ya tapi kalau misalnya teman-teman merasa kebanyakan sesuaikan aja dengan selera masing-masing oke langsung aja ya ini sebelum kita remes ayamnya terlebih dahulu jangan lupa mencuci tangan ya teman-teman nah kalau untuk jeruknya kalau rasanya masih kurang silahkan teman-teman tambahkan aja tapi kalau misalnya rasanya kebanyakan juga dikurangi juga bisa ya tadi aku memang siapkan 3 buah jeruk ini langsung aja ya teman-teman aku bakal lumori ayamnya nah sebenarnya kalau untuk ayam goreng kayak gini semakin banyak bawang putihnya itu semakin enak ya teman-teman jadi lebih kerasa kemudian wanginya juga lebih keluar ya jadi biasanya itu kan kita tuh suka yang kriuk-kriuk ya nah nanti kalau misalnya serasa teman-teman ini udah cukup lumurinya udah rata gitu silahkan teman-teman diamkan selama 1 jam atau setengah jam ya semakin lama didiamkan dia semakin meresap bumbunya kemudian kalau udah diginikan nanti silahkan teman-teman tutup kalau misalnya gak punya plastik wiping itu teman-teman bisa tutup pakai serbet yang bersih ya nah ini aku rasa udah cukup jadi ini bakal aku diamkan dulu ya setelah didiamkan baru kita goreng oke teman-teman ini udah aku panaskan minyaknya kemudian aku goreng aku pakai panci ya tapi teman-teman kalau enggak pakai panci juga enggak patah ya ini kalau goreng ayam kayak gini atau dikasih tepung usahakan apinya jangan terlalu besar ya teman-teman takutnya cepat matangnya di luar tapi di dalamnya masih basah oke langsung aja ya teman-teman kita masukin ayam yang udah dirumuri pakai bumbu yang tadi ayam yang udah nah sekarang kita tunggu aja ya teman-teman nah teman-teman bisa diperhatikan ya ini api gorengnya memang apinya kecil banget ya soalnya kalau enggak kecil nanti dia malah matang di luar di dalamnya masih basah jadi usahakan apinya benar-benar kecil ya teman-teman kemudian nanti ini untuk penggorengan yang pertama ya seumpamanya teman-teman ingin goreng lagi silakan teman-teman seduh dulu minyaknya kemudian buang aja atau sisikan aja bumbu-bumbunya yang putas penggorengan yang pertama biar saat menggoreng yang kedua kalinya itu enggak cepat gosong ya oke teman-teman ini ayam gorengnya udah mateng ya kalau teman-teman mau lebih juicy lagi ayam gorengnya dipotong agak besar ya jadi lebih di dalamnya tuh lebih terasa lembut lagi kemudian kalau mau lebih gurih lagi bisa juga ditambahkan dengan tepung tapioca ya ini ayam gorengnya pas banget kalau dibuat sambal bawang ya ini enak banget kalau dicocong oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba